Sejumlah keterangan berbeda disampaikan kuasa hukum Ferdis Sambo dari perintah hanya menghajar bukan menembak hingga pihak kuasa hukum Sambo meminta Eliezer untuk tidak berbohong karena Eliezer seorang justice collaborator. Nah untuk membahasnya kami hadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Ada kuasa hukum dari brigadir atau keluarga brigadir Yosua Bang Martin Lukas Simanjuntak. Ada kuasa hukum dari Barada Eliezer, Mas Roni Talapesi dan juga mantan hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat pagi Prof Gayus, Mas Roni dan juga Bang Martin. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersama kami. Kami juga sebenarnya sudah mencoba untuk menghubungi tim kuasa hukum dari Ferdis Sambo namun hingga kini masih belum mendapatkan respons sehingga tidak bisa kami hadirkan dalam perbincangan kita pagi hari ini. Saya ingin pertama ke Mas Roni terlebih dahulu menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh kuasa hukum Ferdis Sambo menurut pengakuan dari Ferdis Sambo. Tentu pengakuan ini menyulitkan posisi Barada Eliezer, Mas Roni. Bagaimana Anda menanggapi bagaimana perintah ini akhirnya membuat seolah bahwa Barada Eliezer yang berinisiatif untuk menembak padahal perintahnya menghajar, Mas Roni? Ya Pak Timoti, ini buat kami ini kami udah gak kaget ya karena di rekonstruksi yang kemarin saja memang kita sudah lihat ya bahwa Saudara FS itu tidak mengakui adegan-adegan yang ada di rekonstruksi yang kemarin. Catatan saya kemarin ada sekitar 38 adegan rekonstruksi yang dibantah sama Saudara FS. Nah kalau kita kembali lagi flashback melihat kasus ini bahwa Saudara Barada Eliezer ini adalah saksi pelaku yang membuka terang kasus ini. Kalau tersangka yang lainnya berusaha menutupi tetapi ketika keterangan dari Saudara Richard Eliezer ini berubah maka terbukalah kasus ini ini yang perlu kita flashback lagi ya supaya publik kembali lagi mengingat ya bahwa yang membuka keterang kasus ini adalah Richard Eliezer kemudian BAP yang lainnya mengikuti itu dengan alat bukti yang lainnya mengikuti kalau kita kembali lagi ke flashback terus kemudian BAP yang saya baca untuk persangka yang lainnya. Jadi ada tiga catatan yang kemarin kami lihat dari pernyataan dari pengacara dari Pak Febri ya Mas Febri itu catatan pertama adalah terkait dengan perintah perlu saya sampaikan kepada publik bahwa perintah yang disampaikan kepada klien saya bukanlah hajar tetapi perintah menembak itu catatan pertama. Jadi kata-kata detailnya begitu ya memang detailnya Barada Eliezer mengaku perintahnya adalah menembak tidak ada kata menghajar Tidak ada Pak Timoti yang disampaikan ya yang kedua bahwa keterbukaan klien saya itu adalah kerja dari PIMSUS penyidik ya nah bukan karena ajakan dari sodara FS untuk terbuka itu catatan kita yang kedua yang ketiga mengenai status GC ini saya pikir bahwa LPSK adalah lembaga negara yang berkompeten menilai bahwa saksi siapa yang berkata jujur saksi siapa yang tidak berkata jujur nah dalam proses pendampingan LPSK mereka kan memelakukan evaluasi mereka mempunyai metode apakah sodara Richard Eliezer ini berkata jujur atau tidak ya nah ini yang perlu kita sampaikan jadi kalau kita flashback lagi di kasus ini mungkin publik akan tahu bahwa siapa sebenarnya yang jujur siapa sebenarnya yang tidak jujur seperti itu Pak Timoti jadi begini dengan adanya statement yang kemarin yang disampaikan oleh pihak sebelah sana bahwa kita memang sudah tidak kaget karena rekonstruksi saya sudah dibantah nah tapi perlu kita sampaikan minta dukungan dari publik bahwa Richard Eliezer tidak akan berubah BHP-nya dan tetap akan konsisten nanti kita cocokkan dengan alat bukti yang lainnya jadi jangan dikecoh lagi jangan membuat opini yang ini tetapi ayo kita ke persidangan dan kita buktikan terkait dengan pernyataan tersebut benar atau tidak benarnya tentu ini harus dinilai khususnya oleh hakim nanti tapi tidakkah Anda khawatir bahwa kalau memang saksi yang lainnya sampai saat ini kan belum ada JC lainnya begitu Mas Roni mengikuti apa yang Anda sebut sebagai skenario ini sehingga ini pun akan mempengaruhi penilaian dari hakim apakah kata-kata itu benar atau tidak saya pikir Mas Timothy nanti kita persesuaian saksi dengan alat bukti yang lainnya tapi saya lihat bahwa saya yakin bahwa Jaksa juga pun melihat kasus ini bukan hanya sebagai pernyataan sepotong-sepotong saja ya kemudian hanya berpatokan kepada keterangan terdakwa saja karena kalau keterangan terdakwa atau saksinya yang berbeda bahwa nanti hakim akan mencatat hakim punya penilaian sendiri itu pertama yang kedua bahwa ayo kita semuanya ikut mengawasi proses ini ya bahwa penegakan hukum ini harus terbuka penegakan hukum ini harus mewakili rasa keadilan dari keluarga korban kemudian masyarakat kemudian lembaga negara yang sudah sejauh ini bekerja mengawasi kasus ini jangan sampai tercederai oleh oknum-oknum yang coba untuk mengganggu proses penegakan hukum ini terkait dengan persidangan nantinya kami pun juga mempunyai strategi-strategi Bang Timoti jadi tidak hanya seperti saya kan sudah baca berkas semuanya tapi terlalu terlalu inilah coba kalau kita membalikan posisi bahwa FS adalah Richard Eliezer dan Richard Eliezer adalah FS ketika menerima perintah itu seperti apa coba kita membalikan situasi janganlah orang kecil seperti ini orang yang tidak mampu saksi yang paling lembaga terus kalian membuat bahwa semua kesalahan harus ditimpakan kepada dia dia tidak punya dasar untuk dia tidak punya niat ingat ya bahwa dia dengan almarhum itu adalah teman yang tidak punya masalah mereka satu bulan ini satu kamar tidur jadi tidak ada masalah terus alasan apa emang mau nembak itu cuma karena iseng-iseng nah ini Pak Timoti ya yang saya sampaikan bahwa kita nanti juga pun akan siapkan pemilaan kami nanti di persidangan seperti itu tidak ada motivasinya juga ya tadi Anda sebutkan mengapa sampai memutuskan sesuatu yang di luar perintah Sambo catatannya nah saya ke Prof Gayus kalau satu sisi kita lihat pernyataan bahwa perintahnya adalah menghajar bukan menembak ini bisa berdampak besar dalam arti melepaskan dan ini pemahaman awamnya ya Prof ya melepaskan ada niatan untuk membunuh itu sedangkan ini kan yang dituntut adalah niatan untuk berperencanaan untuk membunuh bahkan gitu tapi di sisi lain kita lihat ini kan bukan bukti yang sangat kuat ini hanyalah pernyataan dan bahwa adanya pernyataan yang mungkin saja mencoba menyelamatkan diri dari tersangka dalam kasus apapun ya ini sudah diekspektasilah pasti oleh oleh hakim gitu nah nilainya ini seperti apa kalau begitu Prof Gayus karena kalau memang dipercaya maka akan mengubah kasus ini tapi kalau tidak dipercaya ya kasus ini akan berjalan sesuai dengan apa yang saat ini berlangsung Prof ya tentu nanti ya bahwa semua yang disampaikan di pengadilan di sidang pengadilan itu merupakan keterangan yang sah untuk hakim bisa memutuskan atau hakim bisa melakukan penilaian tadi nah kalau kita kembali kepada keterangan saksi maupun terdakwa itu secara spesifik ditentukan di pasal 183 KUHAP itu menyebutkan bahwa keterangan terdakwa baru menjadi alat bukti apabila dibarengi dengan satu alat bukti yang lain artinya tidak berdiri sendiri untuk terdakwa ya tentu yang lain juga akan disandingkan tetapi secara spesifik pasal 183 itu menyebutkan bahwa keterangan terdakwa berlaku sebagai alat bukti kalau dibarengi dengan satu alat bukti yang lain keterangan keterangan saksi lain apakah dihitung juga sebagai alat bukti yang bisa menguatkan itu Prof? tentu tentu tapi ini diatur secara spesifik dalam satu pasal artinya negara melalui undang-undang telah menentukan seperti itu harus dibarengi bunyi lengkapnya dibarengi dengan satu alat bukti yang lain itu ketentuan khusus nah disini tentu membangun apa yang disebut keyakinan hakim yang diyakini oleh hakim hakim itu bisa diyakini apabila ada logika si logisme itu ditentukan secara mutlak untuk seorang hakim apa si logisme atau logika yang digunakan dalam kontes keterangan ini sebut saja misalnya dia tidak menyuruh menembak tapi dihajar lepas dari nanti cross check kepada pihak yang lain tetapi kalau istilah menghajar itu kalau jaraknya dekat sangat dekat dengan dihajar tapi kalau sejauh ya memang ditembak sejangkauan tangan gitu maksudnya Prof ya yang dari saya ini baru logika saya pribadi yang mungkin juga bisa salah nah itu kira-kira yang kalau spesifik disampaikan itu tapi nantilah mungkin di pengadilan yang akan lebih luas lagi nah yang lain misalnya apakah perintah menghajar itu juga disampaikan kepada orang lainnya atau saksi lain yang menolak misalnya apaan nanti perintah yang menolak itu kata-kata yang tepat dari pengadilan yang menghajar atau menghajar yang menembak atau menembak itu memang dari jarak jauh itu di cross check seperti perintah pasal 183 lagi tadi menjadi menjadi keterangan menjadi alat bukti apabila dibarengi itu bunyi bunyi lengkapnya dibarengi dengan alat bukti lainnya nah ini alat bukti lainnya tentu akan digali oleh hakim menurut logika hakim ini kata saya ya mudah-mudahan nanti hakimnya cepat percaya atau hakimnya juga mempunyai pandang yang sama itu hal yang lain nanti di pengadilan tetapi sementara ini kalau logika saya yang pernah menggunakan logika hakim itu ya tentunya beberapa hal dan berkaitan seperti bunyi ketentuan 183 kuhat itu tentu dibarengi dengan bukti lain tadi dua hal yang saya katakan ini kira-kira seperti itu nah dari semua ini kan kita ingin membuat satu fair trial satu satu apa namanya suatu peradilan yang adil satu peradilan yang adil yang betul-betul adil untuk semua pihak baik untuk terdakwa juga untuk korban dan keluarganya kalau ini sampai korbannya meninggal ini kira-kira fair trial yang mungkin nanti akan kita hadapi hakim harus adil kemudian semua saksi juga harus menyatakan dengan baik terutama saksi mahkota saksi GC yang harus spesifik adil karena kalau tidak adil hakim harus menolak saksi itu dan ini semua bagian-bagian nanti di pengadilan oke ini kan ada berbagai pernyataan nih Prof kita tidak tahu siapa yang berbohong adakah cara yang benar-benar atau mungkin tanpa mengubar detil begitu tapi apakah memang hakim pasti akan bisa menilai siapa yang berbohong dan siapa yang berkata jujur apa biasanya yang akan menjadi patokan hal tersebut karena ini tampak ya perdebatan mulut saja dua orang yang menyatakan sesuatu yang sangat-sangat bertolak belakang tadi saya katakan bahwa logika hakim itu menjadi bagian dari hakim itu yakin itu hal yang utama selalu logika hakim ya memang ini yang benar atau itu yang benar tetapi secara undang-undang saya sebutkan harus dibarengi dengan bukti yang lain atau saksi yang lain itu semua saksi pun alat bukti keterangan-keterangan yang mempunyai keterkaitan yang relevan misalnya tadi saya kebukakan pernahkah memerintah orang lain dengan menghajar atau menembak untuk membunuh nah ini kira-kira akan dipakai kan itu banyak sekali di publik tapi nanti kita dengar di pengadilan apakah betul saksi yang juga disuruh tapi menolak nah apa isi penyuruh suruhnya itu menyuruh menembak atau menyuruh mematikan yang penting dengan memukul dengan apakah itu semua menjadi bagian dari nanti akan terungkapi persidangan jadi tentu ada kebutuhan formel material kemudian logika oke saya ke Bang Martin tentu keluarga dalam posisi menanti keadilan atas Brigada Dosua tapi terus mengikuti juga bagaimana perkembangannya nah perkembangan dari Ferry Sambo melalui kuasa hukumnya ini bagaimana tanggapan dari keluarga dan apakah Anda yakin bahwa ini akan berpengaruh atau tidak berpengaruh pada peradilan yang akan berlangsung terhadap Ferry Sambo nanti ya terima kasih Bung Timothy yang pertama ya mengenai perubahan keterangan kalau yang biasa kita ketahui bahwa memang kalau orang terjepit itu memang selalu akan ada aja dalil-dalil yang dibuat namun saya tidak tidak menyangka ternyata yang mereka gunakan adalah hal-hal yang cukup aneh karena memang sangat janggal sekali lalu yang berikutnya mengenai tadi tembak dan hajar saya mungkin pertajam apa yang disampaikan oleh Prof Gayus jadi kalau apa yang disebut dengan alat bukti itu khususnya saksi itu kan unus testis unus testis satu saksi bukan saksi jadi harus ada minimal dua yang mengatakan premis tersebut nah dalam hal ini orang yang pertama kali diminta untuk menembak itu adalah Riki Rizal dan dia menolak karena katanya mentalnya tidak kuat barulah setelah itu Eliezer dipanggil dan diminta katanya untuk menjadi eksekutor nah itu sudah satu alat bukti nah bagaimana si Sambo ini mau membantah adanya perintah tembak kalau dia hanya mengandalkan keterangan istrinya yang sesuai dengan amanat kuhab ya pasal 168 huruf C keterangan saksi seorang istri itu dia harus ditolak karena memiliki hubungan konflik of interest siapa yang mau menguatkan keterangan dia kuat marup siapa lagi Romer Romer katanya di luar nah nanti makanya kalau ada keterangan saksi yang lain yang berubah nah inilah yang kita harus jaga ya jangan sampai nanti karena memang kuhab mengatakan di pasal 185 angka 1 keterangan saksi adalah yang disampaikan di persidangan jadi masih saja masih ada kemungkinan untuk ada perubahan keterangan saksi nanti dari Ricky Rizal nah ini yang harus kita jaga nih jangan sampai nanti di BAP ngomongnya di perintah nembak tiba-tiba ngomongnya nanti di persidangan ngomongnya hajar untuk di Kirizal maksudnya ya kalau sampai ngomong begitu iya nah lalu ini ada yang sedikit yang sangat menggelitik yang buat saya gak habis pikir gitu loh kenapa penghargaan? Ferdi eh Febri penasihat hukumnya Ferdi Sambo mengatakan bahwa setelah ya setelah Ferdi Sambo menangis marah ya meluap-luap lalu katanya si Ferdi Sambo ini ingin main badminton ini ini logika macam apa ini? orang yang lagi sedih orang yang lagi marah orang yang mendengar katanya istrinya dilecehkan tiba-tiba main badminton gak habis pikir saya bagaimana dia membangun logika hukumnya gitu loh gak ada orang yang lagi sedih orang yang lagi marah itu pengen main badminton yang ada ingin menenangkan diri ataupun ingin melakukan pencarian fakta terhadap hal yang mengganjal yang dia ketahui gitu loh lalu ada lagi yang lebih lucu ketika ingin main badminton ya pada saat mereka mengarahkan si Brigadir Joshua ini ke rumah Duren Tiga ya orang yang mau main badminton tapi bukan membawa raket justru membawa senjata HS milik Joshua dan menggunakan sarung tangan setahu saya kalau main badminton itu pakai raket sama kok bukan pakai sarung tangan sama tembakan itu mau latihan nembak jadi jadi buat Anda banyak detil disini yang Anda rasa cukup menggambarkan bahwa ya tidak sesuai gitu ya banyak tidak sesuai yang disini menurut saya ini sangat menggelikan ini layaknya seperti tayangan komedi tengah malam ya Almarhum Budi Anduk jadi sangat tidak menidik dan come on lah saya pun sangat-sangat geli gitu mendengar statement mereka ini nah lalu yang terakhir ya yang terakhir ini mengenai Ferdi Sambo kalau lah benar yang disampaikan oleh Ferdi Sambo dan penasihat hukumnya ini ya buat apa dia minta maaf dia gak salah kok yang salah Richard Eleazar kalau menurut keterangan Sambo buat apa dia minta maaf kepada keluarga korban jadi please lah kawan-kawanku yang terhormat rekan sejawat ya kita ini advokat ini punya profesi yang terhormat ya janganlah kalian lecehkan profesi kalian ya untuk membela secara babi buta seperti itu malu kalian nanti demikian sebelum sudah saya ingin sedikit saja Prof Gaya sedikit saja untuk menanggapi apa yang tadi sempat disebutkan oleh Bang Martin kalau keterangan tambahan atau bukti tambahannya datang dari Putri Sambo Putri Tandawati istri Ferdi Sambo ini tidak bernilai untuk menambahi menguatkan keterangan Ferdi Sambo terkait dengan hajar atau tembak itu tadi benar begitu karena statusnya sebagai istri ya kalau kembali kepada obstruction of justice gaya KUHP itu memang membebaskan membebaskan keluarga sampai dengan semenda itu keterangannya atau dianggap pelanggaran dan melindungi itu kecuali kalau di TV Kormat tidak itu saja jadi bagi saya semua kesaksian bahkan bukan yang melihat sendiri yang mengalami sendiri MK telah merubah memperluas itu di tahun 2011 bahwa setiap orang kalau bisa menyampaikan di pemeriksaan pengadilan maupun penyidikan dan relevan keterangannya itu diterima artinya apa perluasan dari MK ini memang kebetulan hari ini saat-saat ini diperlukan artinya boleh saja istrinya bahkan tetangganya juga boleh kalau dia mempunyai keterangan yang relevan itu maksud MK pada putusannya di tahun 2011 seperti itu jadi boleh saja siapapun untuk menyampaikan keterangan saksi oke baik terima kasih kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini usaha jeda tetap bersama kami di Sampai Indonesia Pagi terima kasih